Halo, saya Illustrated Elucidation. Saya sejarah keempatan keempatan, dan sekarang saya ingin mencoba lagi menjelaskan bahagian batu dengan keempatan keempatan yang saya punya. Senku, Taiju, dan Yuzuriha berkaitan di Hakone, panggilan dengan hot springs, dan lebih penting, sulfur. Dengan sulfur itu, Senku dapat membuat senjata sains, gunpowder, untuk melawan atau negosiasi dengan Tsukasa. Mixur Senku memasak, bekerja, dan terlihat eksplosif, dan disebabkan keempatan, tim menemukan bahwa ada manusia lain selain mereka dan Tsukasa. Tetapi keempatan juga memberitahu Tsukasa lokasi Senku, berkaitan Yuzuriha mencabut sebagai penjelaskan oleh Tsukasa, dan Senku mempunyai menghadapi Yuzuriha dengan resipi keempatan keempatan dan kehidupannya sendiri. Di episode ini, saya ingin menikmati janji yang saya buat di episode 1 dan 2, yaitu mengenai formula keempatan 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 episode mengatakan kami bahwa fluid revivir adalah 70% alkohol dan 30% k-fluid kubur. Saya berpikir, saya mungkin bisa mengelakuinya bagaimana mengkonsentratkan aset nitrat itu di k-fluid kubur. Selain di episode ini, saat Tsukasa bergerak ke lokasi Senku, Tsukasa mengatakan bahwa keempatan penggunaan kalsium karbonat yang dilengkapi daripada dia adalah untuk membuat gunpowder. Saya pikir saya bisa mengatakan apakah ini benar atau tidak, menggunakan pengetahuan keempatan saya. Oke, pertama, resipi keempatan keempatan. Di episode 1, saya menjelaskan bahwa keempatan 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 Selain pengetahuan, jika keempatan aset nitrat adalah lebih tinggi 5%, mix nitron tidak harus diperlukan di dalam kontennya. Jadi saya mengatakan bahwa fluid revivir itu memiliki konsentrasi yang sama. Selanjutnya, bagian 70% dari fluid revivir itu adalah alkohol kubur, atau 96% kubur etanol, yang adalah maksimum yang Anda dapat mencapai dengan kubur. Saya mengatakan bahwa etanol adalah 20 degree celcius, karena itu yang saya menemukan di tabel ini. Densitasnya adalah 0,8 gram per ml. Selanjutnya, bagian 30% adalah fluid revivir, yang saya mengatakan untuk kalkulasi untuk bekerja, adalah aset nitrat dan mix air, dan tidak ada yang lain. Saya menggunakan tabel ini, mengambil keempatan 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 lagi untuk menjadi konsisten, dan menggunakan regresi linear untuk mengetahui bahwa dari 0% hingga 50%, berhubungan antara densitas dan aset nitrat adalah linear, dan juga ekwesi untuk itu. Saya juga mengatakan bahwa saya memiliki 100 ml fluid revivir, untuk membuat kalkulasi lebih mudah. Selanjutnya, rasio 70-30 adalah rasio volume, bukan berat, karena untuk mix fluid, mengatasi volume harus lebih mudah daripada mengatasi weight, terutama di dunia yang berat. Dengan 5 asumsi itu, kita bisa memulai matematik. Dengan 100 ml fluid revivir, kita memiliki 70 ml alkohol yang akan menjadi 56 gram, dan 30 ml fluid mirak, yang akan menjadi 30 rau. Kita memiliki formula untuk rau, jadi kita bisa memulai matematik. Masalah aset nitrat sendiri adalah 30 rau x x 100. 100 ada di sana karena x adalah persentangan, dan kita bisa memulai matematiknya juga. Fluid revivir adalah 5% nitrat dengan weight, jadi 5 x 100 harus sama dengan ini, mengatasi ini. Simplifikasi ini membuat ekwesi quadrat, dan menjelaskan ekwesi ini memberikan x equal 13.68 atau minus 165. Tentu saja, kita berbual dengan yang dengan nilai yang tidak mungkin, jadi itu bermaksud konsentrasi aset nitrat di fluid mirak adalah 13.68%. Nomor 13.68% itu baik-baik saja, tidak ada yang salah dengan itu. Ini sekitar 5 kali lebih dilatih daripada aset nitrat yang tipikal konsentrasi, di dalam lab, yang adalah 68%. Hanya saja bahwa ini tidak berguna untuk kalkulasi stoichiometri, yaitu untuk menurut berapa banyak mol sesuatu yang reaksi dengan berapa banyak mol sesuatu, yang saya harap Anda ingat di sekolah tinggi. Bagaimana, mengubah 2 mol per liter adalah mudah, cara yang saya lakukan adalah seperti ini. 13.68% weight nitrat, maksudnya ada 30.68 grams of pure nitrat, lebih banyak 100 gram total solution. 13.68 gram nitrat adalah 0.217 mol nitrat, dan 100 gram solusi adalah 92.83 ml solusi, mengikut ekwesi yang kita punya. 0.217 mol divided by 0.093 liter, menjadi 2.34 mol per liter. Jadi, bagaimana mengubahkan adalah 2.34 mol per liter nitrat? Dengan kalkulasi saya, jika Anda memiliki banyak sodium hidrokside, a.k.a. lye, a.k.a. komponen utama, membutuhkan sekitar 850 ml luar biasa untuk menguruskannya. Jika Anda tidak memiliki sodium hidrokside, dan setidaknya memiliki 100 gram karbon kalsium dari episode 2, yang berbicara bersama akan membuat CO2 dioksida, cukup untuk membuat balon dengan diameter 35.8 cm. Assuming bahwa kita bisa mengambil semua CO2 sempurna, balon sempurna sempurna, dan suhu adalah 20 degree celcius, dan peraturan adalah 1 atmosfer. Berbicara tentang karbonat kalsium dari episode 2, adalah karbonat kalsium yang digunakan dalam produksi penutup. Saya pikir ini mungkin, terutama untuk produksi nitrat potassium. Jika Anda ingat dari episode 2, itu mungkin untuk mengubahkan karbonat kalsium menjadi kalsium hidrokside, dengan menambahkan karbonat kalsium, kemudian menambah air. Saya pikir kalsium hidrokside bisa digunakan untuk menghilangkan impuritas dalam air kejutan. Ketika asid nitrik atau air kejutan dan ekses kalsium hidrokside berbicara, akan berhasil dalam neutralisasi asid nitrik dalam kalsium nitrat, dan penyelidikan kata-kata yang tidak terlaluan dalam kalsium hidrokside. Kalsium nitrat ini terlaluan dalam air, jadi menggantikan air akan memberikan kalsium nitrat. Namun yang kita perlukan adalah kalsium nitrat, jadi kita perlu mengubah kalsium dengan kalsium. Menggunakan air kejutan, yang memiliki kalsium karbonat, kalsium terlaluan menjadi kalsium karbonat, dan kita terlaluan dengan kalsium nitrat yang terlaluan dalam air, yang bisa dilengkapi setelah itu dilengkapi. Jadi, untuk mendapatkan kalsium nitrat dari air kejutan, adalah kalsium hidrokside dan kalsium. Jika Senku butuh lebih banyak kalsium nitrat dari air kejutan, untuk mendapatkan kalsium, Senku harus mencari kalsium nitrat yang sudah di dapur kejutan. Seperti yang saya katakan dalam episode 1, kalsium terlaluan dalam dapur kejutan, memiliki banyak kalsium nitrat yang harus dilengkapi dalam air. Untuk memasukkannya dari kalsium, langkah akan menjadi yang sama. Menggunakan cukup kalsium hidrokside untuk mengepaskan kata-kata yang tidak terlaluan dalam hidrokside. Kemudian menggunakan kalsium karbonat untuk mengepaskan kalsium, dan menggantikan air filter. Ada metode yang mengepaskan di kalsium tengah kejutan, dan ia menggunakan kalsium karbonat seperti metode yang saya propuskan, tetapi ia tidak menggunakan kalsium hidrokside. Untuk menyelesaikan, jika kesempatan dan kalkulasi saya betul, konsentrasi nitrat di air yang terlaluan dari kejutan adalah 13,68%, atau 2,34 mol per liter. Ini sekitar 1,5% konsentrasi laboratorium konsentrasi nitrat. Ia membutuhkan 850 ml air kejutan untuk mengepaskan dengan ini. Dan jika ia mengepaskan dengan 100 gram kalsium karbonat instead, ia bisa membuat CO2 terlaluan terlaluan. Kalsium karbonat juga mungkin memiliki role dalam produksi penutup, karena ia bisa menjadi kalsium hidrokside. Dan dengan karbonat atau kalsium, bisa dipakai langkah demi langkah untuk mengepaskan air kejutan kejutan kejutan. Itu saja yang saya punya untuk sekarang. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang bagian yang saya belum jelas, jangan berhubungan untuk komen pertanyaan Anda di bawah. Like video ini jika Anda sudah mencapai, dan subscribe jika Anda ingin video seperti ini dari saya. Terima kasih telah menonton!